khusus untuk beramal. La jaza'afiha. Belum ada balasan di dunia. Kita yang beribadah belum dibalas lagi. Dengan keutamaan ibadah yang akan Allah gajar pahala yang luar biasa. Belum ada di dunia. Begitu juga orang yang bermaksiat dengan gemarnya, dengan hebatnya bermaksiat, belum dibalas oleh Allah SWT. Akan tetapi ketika dia sudah sadar nanti sudah ada masuk di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya, yaitu awal pertama kali dia mengawungi daripada negeri akhirat. Maka disanalah mereka sadar bahwasanya Wal akhiratu daru jaza'in la amala fiha. Negeri akhirat itu adalah negeri yang pada saat itu Allah hanya memberikan balasan, tidak ada lagi amal bagi orang. Jadi tidak ada lagi kalau sudah kita masuk di dalam kubur, itu untuk beramal tidak ada. Sudah masuk ketika awalan kita masuk di dalam lahat kubur kita tadi, sudah masuklah waktu untuk pembalasan. bukan ada lagi daripadanya tempat untuk beramal. Maka perniagaannya pun ketika kita di dunia dan di akhirat berbeda. Ketika hidup di dunia, segala-galanya butuh uang. Karena perniagaan di dunia, rajanya adalah uang. mau segala-galanya harus ada uangnya. Tapi kalau sudah Anda bertemu dengan malaikat, munkar, wanakir, maka sudah tidak berlaku lagi nominal uang yang Anda miliki. Kalau sudah pertanyaannya, tidak berlaku lagi nominal uang, tidak ada lagi di sana jabatan, tidak ada lagi yang namanya cerita tentang duniawi. Maka dari itu Allah SWT mengatakan Saat itu semua dalam keadaan rugi. Ya Allah, ketika saya hidup, kok waktu saya, saya habiskan hanya untuk dunia. Ketika saya hidup, kok saya habiskan waktu saya hanya untuk mencari jabatan. Sehingga saya lupa dengan sholat lima waktu. Sehingga saya lupa dengan majlis ta'lim. Sehingga saya lupa untuk berzikir. Sehingga saya lupa untuk bersolawat. Di sanalah saatnya nanti orang menyatakan dirinya penyesalan dan menyatakan dirinya dalam keadaan merugi. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّدِحَاتِ Saat itu hanya orang yang dia meninggal dalam keadaan beriman dan yang beramal soleh mereka menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah SWT mudah-mudahan kita menjadi gemar orang yang selalu beribadah sama Allah. Menggunakan matanya untuk beribadah sama Allah. Tangannya digunakan untuk beribadah sama Allah. Telinganya dipakai untuk beribadah sama Allah. Kakinya juga dipakai untuk beribadah sama Allah. Sehingga sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah SWT. Allah tidak ciptakan jindan manusia kecuali untuk beribadah beribadah khabar Allah SWT. Maka dari itu jadikan dunia kita ketika hidup ini sarana bagi kita untuk di kehidupan akhirat walal akhiratu khairun wa abuqa ketahuilah akhirat itu adalah tempat hidup bagi kita nanti yang kekal dan yang jauh lebih baik daripada dunia ini. Punya harta kita manfaatkan untuk membantu kehidupan di akhirat. Punya anak jadikan anak yang bakal membuat kita nyaman nanti di akhirat.